Hai kembali lagi ke channel ini Nah, pernahkah kamu merasa seluruh tubuh terasa lumpuh saat hendak tidur atau terbangun dari tidur? Jika iya, berarti kamu sedang mengalami ketindihan atau yang dalam bahasa medisnya disebut kelumpuhan tidur alias sleep paralysis Sampai saat ini, banyak orang yang menganggap ketindihan saat tidur adalah gangguan makhluk halus yang gentayangan Namun, tahukah kamu kalau ternyata fenomena ini adalah kejadian unik yang diakui resmi di bidang kedokteran? Dalam dunia medis, ketindihan atau sleep paralysis adalah salah satu jenis parasomnia Yaitu sekumpulan gangguan tidur yang menyebabkan suatu kejadian atau pengalaman yang tidak diinginkan Yang terjadi saat kita baru tidur, sudah terlelap atau saat terbangun dari tidur Perlu diketahui bahwa hal ini umum terjadi dan tidak terkait dengan penyakit kejiwaan tertentu ya Fenomena ketindihan saat tidur ini tidak berbahaya dan akan berakhir setelah beberapa detik ataupun menit Setiap orang pun akan mengalami fenomena ini setidaknya satu atau beberapa kali dalam hidupnya Nah, muncul pertanyaan nih, kenapa seseorang bisa mengalami ketindihan saat tidur? Nah, fenomena ketindihan saat tidur sebenarnya terjadi saat mekanisme otak dan tubuh menjadi tumpang tinggi Sehingga menyebabkan kita tersentak bangun di tengah fase tidur REM Saat terbangun sebelum siklus REM usai, otak belum siap untuk mengirimkan sinyal bangun Sehingga tubuh masih dikondisikan dalam setengah tidur, setengah sadar Maka dari itu kamu akan merasakan tubuh kaku, sudut bernapas, hingga tidak bisa berbicara Nah, ketindihan bisa jadi faktor genetik Namun, terdapat sejumlah faktor lain yang mungkin terkait dengan fenomena ini Seperti jam tidur yang berantakan, kebanyakan bergadang, stres, posisi tidur terlentang, gangguan bipolar, atau gangguan tidur lainnya Nah guys, ternyata ada cara ampuh untuk mengatasi sleep paralysis ini loh Yang pertama yaitu tidur yang cukup Kurang tidur jadi salah satu penyebab sleep paralysis Jika Anda tidak ingin kondisi ini kembali terjadi Memastikan Anda cukup tidur menjadi salah satu cara mengatasi fenomena ketindihan saat tidur ini Nah, yang kedua yaitu tidur dan bangun pada jam yang sama Cara mengatasi sleep paralysis selanjutnya adalah menerapkan jam bangun dan tidur yang sama setiap hari Meski libur sekalipun, kamu harus tetap bangun dan tidur pada jam yang sama Nah, tips terakhir agar terhindar dari ketindihan yaitu melakukan perawatan lanjutan Meningkatkan kualitas tidur dengan cara-cara yang tadi, umumnya berhasil mengatasi sleep paralysis Namun, pada beberapa kasus, orang yang mengalami kondisi ini terus-menerus membutuhkan perawatan dokter Terutama pada orang yang memiliki narkolepsi, restless leg syndrome atau gangguan mental yang menyebabkan insomnia Orang dengan kondisi tersebut membutuhkan obat-obatan dan terapi untuk mengurangi gejala Sehingga dapat tidur lebih baik Nah, itulah fakta tentang ketindihan Semoga video kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua Sub indo by broth3rmax